yo what's up guys welcome back with me so disini gua pengen nyoba taktik hokama freeze kan waktu video yang magical chest kan gua udah ngomong kan gua minta yang punya taktik hokama freeze bisa comment aja nanti gua mau coba taktik hokama freeze abis gua buka-buka chest yang ada disini ya oke so yang pertama-tama gua mau buka chest kayak biasa dari free chest here we go free chest open free chest dapet gold biasa next dapet zap satu doang tapi ya sudah gratisan ini sama cannon next ada 2 free chestnya next free chest dapet gold next dapet arrow dapet masketir next gua buka yang silver chest dapet gold dapet goblin 3 next dapet spear 4 4 doang ga ngefek berikutnya 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 kayak aneh ya yaudah next gua buka golden chest dapet gold nice dapet cannon 3 next dapet mortar 7 next dapet minion whore abis itu dapet rocket 3 nice juga rocket ya pake juga sih yaudah next golden chest here we go gold next dapet mortar next dapet bomb tower abis itu dapet barbarians wow banyak juga wow oh yes dapet epic man dari golden chest mantep poison wah ini sih bagus banget buat bunuh yang kayak skeleton army yang ecek ecek gitu nih bagus nih kadang yang jago jago padahal pake poison juga bagus juga cuma gua masih ngatau taktik ya yang tau bisa komen di bawah aja ya thank you yang udah suka komen komen kasih tau taktik makasih banget ya thank you so much next next golden chest semoga aja dapetin legendary ngarep banget ya gua udah siapa tau next barbarians zap rocket 3 yaudah mantep juga dapet epic gua dapet poison tadi tuh info ya begitu dah pokoknya ya begitu jadi disini gua pengen coba pake taktik yang hawk sama freeze tadi gua udah baca-bacain komen dan itu gua ngambil komen siapa tadi ya tunggu gua cek ya komen yang gua pake dari bagas pake deck ini bang hawk, goblin, freeze, bomb tower wizard atau barbarian spear musketeer minion horde cara pake taruh bomb tower terus tunggu elixir sampai 10 hawk sama goblin samaan tunggu musuh keluarin deck yang dipakai musuh ya pokoknya gitu dah ya yang mau baca bisa pause gua udah sempet baca tadi udah itu sekian dan terimakasih thank you banget terimakasih banyak buat bagas yang udah ngasih tau taktik ya yang udah mau komen thank you banget ini abis ini pasti gua tau pada nanyain gua bang pake kacamata bang udah gua copot nih ya gua pake kacamata emang cuma kadang gua niat-make kadang ga niat sih ya begitu deh gua minus satu setengah atau dua gitu for your information aja jadi nanti di komen ga ada nanya-nanya ya udah gua kasih tau nih minus gua satu setengah atau dua gitu udah tuh gua minusnya kanan doang kiri gua ga ada minus apa ada dikit ya udah kok jadi ngomongin minus-minus ya yaudah ayo gua mau coba ganti decknya emm gua cek pake hawk ya hawk udah goblin da itu minion horde ada freeze udah wizard masketeer udah itu itu bom tower sama yang terakhir mantep men gua udah ganti dah deck gua ayo kita coba aja taktiknya yaudah ayo kita battle aja ya battle aja ayo ketemu siapa ya ketemu musuh zika ketemu zika gua pvp oke oke yah ga ada bom tower ya taktiknya kan tadi katanya pertama pake bom tower ya oke oke dia majuin itu waduh bahaya aduh aduh wizard waduh wizard pake apa nahannya yaudah yaudah diemin aja oke oke gua buang spear aja deh supaya bisa pasang bom tower gua pasang bom tower disini dia majuin barbar tak apa ada bom tower semua aman oke sip mati barbare semua siap mati bos oh tadi katanya majuin apa namanya hawk rider sama goblin ya oke gua masih nunggu nih kita majuin ini deh waduh bos pk sudah datang serem banget gua tiap denger bunyinya besi besi gitu denger bunyi kakinya nih serem banget bunyinya udah oke udah penuh elixir gua oke pake wizard yuk oke gua majuin coba goblin hawk freeze cepetan freeze aduh shit man shit 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 aduh freeze 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 nice aduh tembus juga gua yang kiri tembus juga gapapa dapet satu waduh bahaya banget pk dia udah aduh sakit banget pk shit pk sakit banget shit hawknya masuk boom aduh bisa menang ga ya oke oke gua coba tusuk disini aduh ada barbar dia boy aduh oke oke ngajuin hawk ga ya oh jangan 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 ada cannon ada cannon gua coba defense aja deh aduh aduh nyawa gua udah sisa sedikit tuh yang di tengah tower gua yang di tengah itu gimana ya oke oke gua main sabar aja gua main sabar pake minion horde dari sini deh buat bunuh pk nya tuh bahaya banget pk aduh ada wizard oke oke gua hadepin wizard juga deh freeze majuin hawk semoga aja maju hawk ya semoga aja maju hawk ya yah yah yaduh ada barbar men seriusan gua bingung banget pake taktik hawk bingung banget gua wah men wah men abis udah dia pake gituan shit shit 2 pk sama 2 wizard gimana coba udah ga bisa apa apa lah begini mah 2 pk 2 wizard men yah tembus dah udah freeze dah oh men yah aduh sakit banget tuh pk aduh yah yah 3-1 guys 3-1 bingung gua pake taktik hawk sama freeze coba 1 game ga ya dilihatnya kayak cukup deh percuma gua pake taktik hawk sama freeze susah menang gua yah tapi gua gatau juga sih mungkin yang tapi banyak juga sih yang komen di video gua pake taktik hawk sama freeze bisa deh trofi dia bisa sampe 2 ribu bisa sampe ini yah mungkin gua gak dapet feel dia aja sih ya kayaknya yah yah tiap orang beda beda sih ada taktik taktik sendirinya gua sih biasa pake taktik yang ini masih sih yah gua sempet sampe arena 6 juga pake taktik ini cuma trofi gua udah turun tuh udah segitu trofi gua buat yang punya taktik taktik jagoannya sendiri bisa komen aja di bawah nanti di next video gua cobain mungkin gua cobain satu satu yah nah so thank you guys buat semua yang udah nonton be sure to give you big thumbs up if you enjoy video and don't forget to subscribe see you guys in next video goodbye waduh waduh ini beneran bikin emosi nih next next musti ada orang semoga aja ada orang pusing banget aku bener pusing lagi